Seperti inilah saat kepolisian bersama rekan korban dan dibantu warga mengevakuasi jenazah ofisial tim Persikabo Ihyanurudin Zeng dari puncak Gunung Batur, Kintamani, Bangli, Bali, Selasa Siang. Proses evakuasi berjalan cukup lama, lantaran medan yang cukup terjal, sesampainya di lereng, jenazah langsung dilarikan ke rumah sakit umum Bangli dengan menggunakan ambulan. Sebelumnya korban mendaki bersama tujuh orang rekannya diantaranya tiga orang pemain dan lima orang ofisial Persikabo, namun baru sampai di pos satu pendakian, korban sudah kelelahan dan mengeluh nyeri dada. Namun korban memaksa untuk melanjutkan pendakian, sehingga kerabat korban berinisiatif untuk menyewa ojek tril membonceng korban hingga ke puncak. Sesampainya di puncak, korban sempat beristirahat dan mengabadikan gambar bersama rekan-rekannya. Namun korban kembali mengeluh lemas dan nyeri pada dada dan langsung tergeletak. 15 ya, 2007-15 dia istilahnya lemas dan pingsan, jatuh pingsan. Kemudian dari tim dokternya melakukan napas buatan, namun tidak berhasil dan beliau-nya pada saat itu juga mengembuskan napas. Itu yang namanya kejadiannya. Tindak lanjut dari ini? Tindak lanjut daripada ini, kami dari tim opsional, OSE Kindamani, gabung dengan tim opsional korban sempat, mengevakuasi korban dari Gunung Batur menuju Rumah Sakit Mumbangli. Itu dilaksanakan pemeriksaan luar daripada korban. Namun kemungkinan tidak dilaksanakan otopsi. Diperkirakan dari tim dokter rumah sakit, itu mengalami, apa namanya, gagal jantung. Tim medis yang ikut melakukan pendakian sempat memberikan pertolongan, namun nyawa korban sudah tidak dapat tertolong. Dugaan sementara korban meninggal lantaran mengalami serangan jantung dan kelelahan, di mana jenazah korban dititip di kamar jenazah Rumah Sakit Mumbangli.